Ariana Grande lagi rame dibicarakan netizen. Pertama, karena kabar perceraiannya dengan Dalton Gomez. Dan kedua, karena ia dikabarkan berpacaran dengan pria yang sudah menikah. Netizen pun menuding Ariana sebagai pelako. Tapi benarkah itu? Kita kepas semuanya dalam video ini yuk. Oke, sebelumnya kita rewind dulu nih soal pernikahan Ariana Grande. Ariana menikah dengan agen real estate asal Los Angeles, Dalton Gomez pada Mei 2021 silam. Setelah lama gak ada kabar, tiba-tiba Ariana terlihat gak mengenakan cincin pernikahan saat menonton Wimbledon 2023. Rumor terkait Ariana dan Dalton pun langsung tersebar. Dan di tanggal 17 Juli 2023, akhirnya beredar kabar kalau Ariana dan Dalton akan berpisah. Beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 20 Juli 2023, mulai muncul rumor kalau Ariana berpacaran dengan Ethan Slater. Keduanya bertemu di lokasi syuting film Wicked. Selang beberapa hari kemudian, tersebar kabar Ethan menggugat cerai istrinya. Mengingat jarak antara kabar perceraian dan hubungan barunya yang dekat banget ini, maka netizen pun berspekulasi kalau Ariana selingkuh dari Dalton Gomez. Namun, menurut kabar dari Us Weekly, Ariana dan Ethan mulai berpacaran setelah Ethan berpisah dari sang istri dan setelah Ariana memutuskan hubungannya dengan Dalton. Seorang sumber mengatakan, Ariana dan Ethan berpacaran, tapi hubungan mereka masih baru. Ariana dan Dalton berpisah di bulan Januari dan Ethan sudah berpisah dari sang istri. Ariana dan Ethan baru-baru ini saja berpacaran, tapi mereka menghabiskan waktu yang menyenangkan bersama-sama dan menikmati kehadiran satu sama lain. Tapi Daily Mail mempunyai sumber yang mengatakan kalau baik Ethan maupun Ariana memang berselingkuh, yang dimana istri Ethan mengetahuinya setelah mengunjungi sang suami di lokasi syuting. Dugaan ini juga semakin diperkuat dengan pernyataan istri Ethan, Lily Jay, kepada Page Six, dimana ia mengatakan, Ariana adalah cerita sebenarnya. Bukan seorang perempuan yang mendukung sesama perempuan. Keluargaku hanyalah kerusakan tambahan. Karena ramainya berita ini, netizen pun jadi membongkar-bongkar ulang kisah asmara Ariana. Netizen pun menemukan kalau ini bukan kali pertama Ariana ditunding sebagai pelakon. Di tahun 2014, Ariana berpacaran dengan rapper Big Sean. Kabar hubungan mereka ini tersebar beberapa bulan setelah pertunangan Big Sean dan aktris Naya Rivera batal. Naya kemudian mengisyaratkan kalau hubungan Ariana dan Big Sean ini dimulai dari perselingkuhan. Dalam buku memuarnya yang berjudul Sorry Not Sorry, Naya menuliskan bahwa suatu ketika ia pernah pulang ke rumah dan melihat ada Ariana sedang bersantai dengan Big Sean. Dalam bukunya, ia menulis, kita tengah bertengkar selama lima hari saat ia sedang berpergian dan kemudian di hari ia pulang ke LA, dia bilang tidak ingin bertemu denganku. Tapi aku punya kunci untuk ruangnya. Aku masuk, naik tangga dan coba tebak perempuan muda siapa yang tengah duduk di sofa dengan kaki bersila sambil mendengarkan lagu. Namanya berima dengan Smariana Smande. Ariana sendiri nggak pernah buka suara soal tudingan Naya tersebut. Ariana juga pernah dituding menjadi wanita ketiga di antara Mac Miller dan Nomi Leisure. Ariana dan Mac Miller pertama kali bertemu di tahun 2012 dan kemudian di tahun 2013, berada rumor kalau Mac selingkuh dari Naomi dengan Ariana. Di tahun yang sama, Mac dan Nomi putus tapi cuma sebentar. Mac dan Nomi kemudian lanjut berpacaran hingga tahun 2016. Nggak lama setelah Mac dan Naomi putus, Ariana dan Mac dikabarkan berpacaran. Keduanya berpacaran hingga tahun 2018. Di tahun yang sama, Nomi mengonfirmasi lewat unggahan di Tumblr kalau Mac memang selingkuh darinya selama mereka berpacaran. Tapi dia nggak secara eksplisit menyebut nama Ariana. Setelah putus dari Mac Miller, Ariana berpacaran dengan Pete Davidson. Nggak lama setelah Pete putus dari Casey David. Dalam koleksi SI milik Casey yang berjudul No One Asked For This, Casey menulis kalau Pete meminta putus beberapa hari sebelum dia melihat kabar Pete pacaran dengan Ariana di media sosial. Casey mengatakan memang saat itu ia dan Pete sedang break. Tapi beberapa hari kemudian, ia mengajak Pete balikan dan ditolak oleh aktor tersebut. Kepada Casey, Pete mengatakan kalau ia sedang balik dia. Dua hari sejak percakapan di telepon itu, Pete mengirim chat yang mengajak untuk putus. Dan 24 jam setelah chat itu, Casey melihat kabar di Instagram kalau Pete berpacaran dengan Ariana. Selanjutnya, di saat hubungan Ariana dan Dalton mulai tercum publik di tahun 2020 silang, mantan kekasih Dalton, Vicky Barton mengunggah foto di Instagram Story yang mengindikasikan kalau Dalton selingkuh dengan Ariana. Netizen pun kaget dengan penemuan-penemuan ini. Tapi beberapa netizen mencoba cocok lagi dan mengatakan kalau Ariana sendiri sebenarnya udah pernah mengekspos ke pakorannya ini lewat musiknya sendiri. Contohnya dari lagu hitsnya yang berjudul Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored. Well, gak pernah ada yang tahu sih apakah memang Ariana seorang pelakor to land atau memang faktor timing aja yang bikin Ariana jadi terkesan sebagai seorang pelakor. Kalau menurut kayak lovers, gimana nih? Sampai jumpa di video selanjutnya.